Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pelatihan industri animasi. Kegiatan ini bertujuan pengembangan kemampuan industri berbasis teknologi di Kota Denpasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menggelar pelatihan industri animasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan membuat film animasi dua dimensi, serta memotivasi para peserta untuk berkarya dan menjadikan film animasi sebagai bagian dari industri kreatif. Hasil dari animasi dua dimensi ini dapat digabungkan dalam bentuk produk multimedia interaktif seperti game, iklan, dan website. Diharapkan peserta mampu memproduksi film toko pewayangan kuno Bali, sehingga anak-anak lebih tertarik kepada budaya Bali. Kegiatan pelatihan industri animasi dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 21 Mei mendatang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 orang yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat Kota Denpasar. Di Denpasar, industri animasi merupakan industri unggulan. Pangsa pasar industri animasi sangat luas. Pelatihan animasi di Kota Denpasar diarahkan untuk membuat film yang mengangkat budaya lokal. Dalam hal ini disperindak berupaya meningkatkan kapasitas dunia animasi. Kita paham betul bahwa sebenarnya pangsa pasar daripada industri animasi ini sangat luas sekarang. Karena memang kalau kita bicara masalah budaya, itu yang perlu harus dikembangkan. Jadi pelajaran animasi di Kota Denpasar kita arahkan untuk agar di dalam membuat film-film itu mereka mengarah pada budaya kita. Sehingga di dalam bersaing, baik di domestik maupun internasional, kita masih bisa, tidak kalah lah. Kalau kita bicara teknologi saja, pasti kita kalah dengan negara-negara besar. Tetapi kalau kita mengangkat budaya yang ada di Bali, saya kira kewayangan dan sebagainya tidak akan kalah. Oleh karena itulah, saya dari perintah ini berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas pada anak muda ini yang mempunyai bakat di bidang teknologi, terutama animasi, kita kembangkan mereka. Kita kerjasama dengan Bambu Media, Bistudio, untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dan kalau hasil daripada animasi ini, Bistudio dan Bambu Media memfasilitasi untuk menjualkan hasil karya mereka. Jadi mudah-mudahan dengan kita 20 ini kita latih hari ini, dua dimensi di bidang animasi, mudah-mudahan mereka bisa meningkatkan kapasitas dan mereka menghasilkan produksi yang bisa dipasarkan. Harus menjaga kalau tidak-tidak, kita semua. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja baru yang ke depannya bisa mandiri, serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Agung Ria, Bali TV